Itu jangka cukupan? Itu baru satu tahun. Satu tahun ya? Sudah sekitar satu tahun ini, Sairah hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kondisinya cukup memprihatinkan. Setelah payudara bagian kanannya diangkat akibat kanker, alih-alih membaik, justru kondisinya semakin menyedihkan. Dari bagian dada hingga kaki seperti lumpuh. Karena dia merasa bagian tubuhnya itu tidak lagi berfungsi. Hanya tangannya yang masih bisa dirasakan dan digunakan. Semakin hari, berat badannya semakin menurun. Namun perempuan berusia 40 tahun ini masih tampak penuh semangat. Ia terus berharap kesembuhan untuk dirinya. Ya, Pemirsa, saat ini saya berada di rumah keluarga Mbak Sairah. Mbak Sairah ini usianya 40 tahun. Sejak satu tahun yang lalu, beliau sakit difonis kanker payudara. Betul ya? Terus sudah bagian kanannya, payudara kanannya sudah diangkat. Dan sejak satu tahun itu juga belum pernah berobat kemana-mana. Faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Karena kalau berobat itu kan butuh biaya, harus dibawa ke rumah sakit, dan lain-lain. Di sini pun Mbak Sairah ini tinggal dengan orang tua. Mbak Sairah, punya harapan apa nih setelah ada sakit? Begini ada harapan apa Mbak? Cepet sembuh. Biar nanti saya bisa ngurus orang tua. Kalau sekarang kasihan. Orang tua udah tua ngurusin saya sakit kayak gini. Sama-sama kalau pahit. Mau makan aja harus diambil ini. Mau pakai baju aja harus dipakai. Oke. Sama-sama kalau pahit. Mudah-mudahan ada yang nonton ini terketuk hatinya. Untuk bantu nggak apa-apa ya Mbak Sairah ya? Amin. Dusun Nambang Sari, Desa Kedondol, Kecampatan Kedondol ya. Nah pemirsa ini adalah Ibu Mursi. Ibu dari Mbak Sairah yang sakit tadi. Ibu, gimana Ibu perasaan Ibu? Bisa diceritain nggak? Ya bagaimana ya ceritanya? Sejak Mbak Sairah sakit? Ya pusing aja gitu. Ngeliat anak kayak gini mau berobat-obat kemana saya gitu. Mau ngomong-ngomong sama siapa. Cuma sama suami, sama saya juga. Sama dia itu berobat kemana kita yer. Duit nggak punya. Bagaimana ini caranya. Ya kata dia nunggu ada rejeki aja Mbak. Makan-makan Mbak insya Allah katanya. Jadi belum ada upaya apa-apa sama sekali? Belum. Belum. Minum obat apa jadi selama ini? Belum. Belum gitu aja. Boleh ramuan-ramuan atau apa namanya? Herbak. Herbak. Mudah-mudahan ada jalannya ya Bu ya. Insya Allah ya. Amin. Tak banyak yang bisa dilakukan keluarga ini. Hanya bisa berharap keajaiban untuk kesembuhan Sairah di tengah keterbatasan ekonomi mereka. Serta bantuan dari kerabat yang peduli akan kehidupan mereka. Sairah punya BPJS, tapi keluarga kesulitan untuk mengantarnya bolak-balik berobat karena tidak punya uang untuk transportasi. Belum lagi, mereka nggak faham cara berobat ke rumah sakit. Dalam tayangan ini, kami mengetuk hati pemirsa Rilis ID untuk membantu Sairah dan bisa menghubungi salah satu kerabatnya di nomor telepon berikut. Dari Kedondong Kabupaten Pesawaran, tim berikutan Rilis ID TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!